Trend positif yang saat ini tengah berada di tim Persik Kediri berbanding lurus dengan kondisi pemain. Tiga pemain Persik Kediri yang sebelumnya dinyatakan cedera, sudah siap diturunkan dalam pertandingan melawan PSS Lehmann. Mereka adalah Andri Ibu, Arthur Felix Silva, dan Ahmad Duhian Dhani. Media Officer Persik Anwar Bahar Masalamah mengatakan bahwa ketiga pemain tersebut sudah pulih dari cederanya masing-masing, dan sudah ikut latihan bersama dengan tim. Namun, apakah akan menjadi starting line-up atau dimasukkan dari bangku cadangan, tergantung pelatih dan kondisi sebelum pertandingan? Beberapa pemain yang kemarin sempat cedera, ada Arthur Felix, kemudian Andri Ibu, kemudian ada lagi Ahmad Duhian Dhani, semuanya sudah pulih, dan insya Allah bisa main melawan PSS Lehmann. Cuma keputusan akhir nanti ada di depan kepala, apakah dimainkan penuh atau mungkin dari bangku cadangan, atau mungkin juga masih di sini. Marwin setelah dua minggu pertarik di Bali sudah terus membaik, terutama untuk toni fisiknya, dan ketika nanti dibutuhkan, dia juga bisa. Menghadapi PSS Lehmann, skuad Persik dipastikan dalam kondisi siap tempur. Tim berjuluk Macen Putih juga masih menyimpan pemain asing asal Filipina, Marwin Angeles, yang hingga saat ini belum diturunkan oleh pelatih Javier Oga. Persik ke diri akan menghadapi PSS Lehmann dalam laga pekan ke-22 Liga 1, Rabu pukul 3 sore di Bali. Benny Kurniawan, CTV